Secara bahasa, sofir itu artinya suara burung Jadi kalau suara burung berarti seperti siulan kata apa tadi Jadi ada ss, ada zs, ada ss, ada itunya dulu Maka minasso, minasso Jadi ada ss, nah itu namanya sofir Untuk pengucapan tempat keluarnya huruf so So Itu di pangkal gigi siri bawah atau di pangkal gigi siri atas Eh pangkal, di ujung gigi siri bawah Oke baik Tiga huruf yang sama dari segi makhroj Yaitu huruf sin, zay, dan sode Sin, zay, dan sode Maka tiga huruf ini Dari segi cara pengucapannya Ujung gigi siri atas dan ujung gigi siri bawah Itu nempel, bertahun Maka Di mana letak makhrodnya Makhrodnya dia adalah torfulisan Yang pertama ujung lidah Nempelnya ke mana Nempelnya adalah keusul asanaya asufla Nempelnya ke tempat pertama tumbuh gigi siri bawah Jadi di bawah dia Ujung lidahnya kena gigi siri Kena pula daging di bawahnya Nah itu makhrodnya Sa Zasso Nah itu dia Tempat pertama tumbuh gigi siri bawah Kalau abang tadi bahasanya apa? Nempelnya ke? Nempelnya di bawah atau? Ya di bawah Atas Sebenarnya Sebenarnya bahasa yang dipakai boleh tiga Termasuk tadi sebenarnya boleh yang abang sebutkan itu Apakah nempelnya ke ujung gigi siri bawah? Boleh Kena juga ujung siri bawah Atau di tempat pertama tumbuh gigi siri bawah? Itu juga boleh Atau satu lagi boleh juga dipakai ke gusi bawah Ujung lidah ditempelkan ke gusi bawah Itu juga bisa dipakai kalimatnya Tapi kalau saya menyampaikan Ada tiga huruf yang sama dari segi makhrod Tadato Tadato Tempat nempelnya Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi siri atas Tadato Ada tiga huruf yang sama dari segi makhrod Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi siri bawah Saya pakai kalimat ini supaya mudah untuk mengingat dan menghafalnya Tiga di tempat pertama tumbuh gigi siri atas Dan tiga huruf di tempat tumbuh gigi siri bawah Saya pakainya kalimat itu Saya pakai Ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi siri bawah Jadi posisi ujung lidahnya di bawah Sa Zai Dan Sode Itu dia makhrodnya Satu lagi Boleh Apakah dia terdengar suara kayak siulan enggak siri? Atau Itu suara yang Apa nama ya Tempat Apa nama ya Sofir Sofir ya Dia memang terdengar suara siulan atau enggak siri? Oke baik Ada sifat yang tidak berlawanan pada tiga huruf yang tadi itu Yang abang tanya itu Sin, Zai, dan Son itu Ada sifatnya namanya Sofir Sofir itu adalah Sofir itu adalah Sofir itu adalah Sofir itu artinya suara burung Jadi kalau suara burung berarti seperti siulan kata apa tadi? Jadi ada Jadi ada S Ada Z Ada S Ada itunya dulu Maka Minasso Minasso Jadi ada S Nah itu namanya Sofir Sin juga seperti itu As-sa As-sa Atau Zai As-za-ni As-za-ni Itu namanya sifat Sofir Ya Kalau secara bahasa Dia artinya adalah Suara burung Sedangkan secara istilahan Iaitu Sautun za'idun Suara tambahan Yang keluar antara ujung gigi seri atas Dan ujung gigi seri bawah Jadi kan ini ujung gigi seri Ini ujung gigi seri bawah Atas bawah Nempel Maka di celah-celahnya ini Keluarlah nafas dan suara Z Z Z Z Ha Itu namanya Sifat Sofir Pada tiga huruf yang tadi Ya Kalau Sin dia tipis Kalau Sok dia tebal pula Tergantung kepada Sifat tebal dan tipisnya juga Okay bye Okay bye Terima kasih